Yap, telur leopard gecko atau tokek gurun temen-temen Wah, anjib Udah jelas gagal ini mah Tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Keluarga Sakti Oke temen-temen, malam ini Gue dapet kabar gembira Widih, ini kabar gembiranya Apa sih kok plastik sih? Nah, lucu banget temen-temen Plastik bukan sembarang plastik Tapi plastik isinya tokek Nih Tau keliatan gak sih? Kelihatan ya Lucu, kenapa sih kok bungkusnya kayak gini? Nah temen-temen Ini gue mau ngasih kabar gembira untuk kalian Cara Netesin telur paling muda Telur apa tuh? Yap, telur leopard gecko Atau tokek gurun temen-temen Nah, ini lucu banget ya Kenapa sih kayak gini? Tuh Nah, ini telurnya temen-temen Kalian bisa lihat ya Tuh, telurnya ada dua butir Ini dua butir dan Yang satu sudah menetas Ini babynya lucu banget tuh Nah, kenapa sih seperti ini? Nah, ini temen-temen Jadi Kemarin Pas gue nyetok indukan gecko Kan sebelumnya sama orangnya itu dikawinin ya Terus Belum nelor disana Dan akhirnya dijual ke gue Nah, gue pun kebingungan ya Pas buka paket Tiba-tiba nongol Wah Kok ada telur dua butir? Apa nih? Nah, disitu gue Gak ada persediaan atau stok Perlite Atau vermuclite Atau Media penetasan Gue cuma ada media penetasan Yang Bisa dibilang Noob lah Atau yang pemula banget gitu Temen-temen Gue pake media penetas itu Pakainya kokopit Kokopit itu serbuk kelapa Yang Alus temen-temen Alus Terus Gue juga gak punya Wadah Yang kedap udara Adanya wadah Kayak gini Tapi udah dilubangin ya temen-temen Udah ada ventilasinya Dan akhirnya Gue tutup Pake Plastik temen-temen Kayak gini nih Ini kayak niat gak niat Untuk netesin telur leopard gecko nih Ngaco 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 Nah temen-temen Jadi Kalo mau netesin telur leopard gecko Itu harus kedap udara ya Harus kedap udara Mudah banget kok Misalkan Telurnya Itu kita angkat Kita siapin wadah Kalo bisa wadah yang Kedap udara ya Atau gak ada lubang-lubangnya temen-temen Terus kita taruh Kokocip Eh kokocip sorry Kokopit Atau serbuk kelapa yang Alus Kita taruh situ Terus kita taruh telurnya Nah Abis itu kita tutup rapet Gak boleh ada Udara sama sekali Terus kita taruh di Suhu ruangan Jangan suhu ruangan AC ya Tapi suhu ruangan biasa temen-temen Insya Allah Sebulan dua bulan Mereka sudah bisa Menetas Nah kayak gini Nah Ini kan ada dua butir nih temen-temen nih Telurnya nih ada dua butir ya Kebetulan yang baru menetas tuh Satu butir Nah satu butirnya lagi belum menetas Kita coba buka Dan kita cek Kondisi leopard gecko nya Baby leopard gecko nya Kira-kira masih sehat Atau tidak ya Kita cek dulu temen-temen Kita buka Bentar ya Ini aku udah dicepit dulu nih Kayak gini nih Selesai Pelan-pelan Bentar ya Kita buka Bentar Kok selesai ya Kayak gini Huh Nah Sudah kita buka temen-temen Terus kita Ambil si tempatnya Kita cek ya Kondisi leopard gecko nya Wah ada air nih Air apa nih Kok ada air ya Nah ini temen-temen Kita buka ya Wah Tuh Baby nya lucu banget Kayak gini dong Bisa netes ya temen-temen Tuh Wah Ajib Simple banget ya Dan kondisinya Gemuk temen-temen Masih ada nutrisi Untuk persediaan Makan si leopard gecko ini Biasanya tuh Nunggu setting pertama Rata-rata Baru memakan Satunya Satunya belum netes-netes nih Di robek sih bisa Tapi gak perlu ya Leopard gecko tuh mudah Temen-temen Lah dia makan apaan itu Makan Ini Nah kita pindahkan tempat Yang baru Kesini ya Kita pindahkan ke tempat yang baru Caranya gimana sih Mindahin Leopard gecko Biar dianya juga gak stress Karena masih kecil tuh Rata-rata Ini yang temen-temen Rata-rata Masih Jumping-jumping gak jelas Tuh Wah Lucu banget nih Asik ya Masih ada satu butir yang belum menetas Yang menetas yang mana ya Kan ada dua nih Tapi kayaknya udah menetas deh satunya Apa nyelip ya Apa satunya Ada airnya Tapi kayak yang gagal gitu Satunya sih Keras Oh ini yang Yang belum menetas nih Perlu kita robek ya Kempes Soalnya ininya temen-temen Telurnya itu beda sama telur yang ini ya Kalau telur yang ini kan mulus nih Kalau telur yang ini mulus nih Gak ada kempes-kempesnya sama sekali Nah kalau yang ini kempes Apa perlu kita bongkar nih Kita bongkar aja ya Bismillahirrahmanirrahim Aman gak ya Oh satunya gagal temen-temen Satunya slug ya Kayak gini nih Udah jelas gagal ini mah Tuh Gak jelas Telur satunya gak jelas Kita buka ya Kita robek Nah ini nih Kita robek Kita cek Tuh Kayak gini temen-temen Udah gak Gak bakal terselamatkan ini Nah iya Telurnya tidak hidup Tapi mati temen-temen Oke Kita Taruh aja sini Kita kasih makan ke core snack nanti ya Kan gue disini ada baby core snack Insya Allah aman Oke Taruh Terus kita coba handling Si leopard keiko baby ini Bentar gue ambil dulu ya Lucu banget Nah ini tuh Baby nya kayak gini ya Kayak cicak Tuh Perutnya masih gendut Jadi masih aman temen-temen Gak perlu kita repot-repot Kasih makan ya Yang penting dikasih minum Air minimum itu penting Untuk baby baby leopard keiko Walaupun sudah dewasa Juga penting ya air minimum itu ya Tuh Wih lucu banget Ayo temen-temen Disini siapakah yang pelihara leopard keiko Tulis di kolom komentar ya Oke temen-temen Mungkin itu Bisa dicontoh ya Yang kayak tadi tuh It It Larian dia Jadi untuk kalian yang Tiba-tiba Gekonya bertelur Terus tidak menyiapkan Media penetasan Terus Tempat untuk Inkubasinya Kalian bisa pakai apa aja ya Kalau plastik sih Gak mungkin gak ada di rumah kalian Pasti ada ya Oke Mungkin cukup itu aja temen-temen Semoga video ini bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Subscribe Youtube Channel Keluarga Sakti Thank you semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Bye bye